Di video kali ini kami mencoba untuk camp di tempat yang dianggap mistis atau teramatnya yaitu di daerah batu petik di Gunung Sodong ini ada sebuah batu yang dipercaya masyarakat sekitar bismillahirmanirmanir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hari Kamis malam Jumat sore ini jam 4 kita akan naik untuk kali ini tempat camp kita berbeda ya ini adalah pembukaan kita ke batu peti atau tempat yang dianggap mistis oleh masyarakat sekitar sini jadi saya mohon tetap tenang apapun yang terjadi kita tetap bersama sebelum naik langkah baiknya kita melakukan doa bersama berdoa menurut kepercayaan bersama dimulai oke berdoa selesai turun hai duk kemana kita nih batu peti batu peti ya ini kita pembukaan ke camp batu peti karena sebenarnya gini duk batu peti itu masih menjadi misteri ya bagi masyarakat sekitar sini ini dan lagi nih apa masih kuat ini ya tapi ya misi mistisnya masih kuat terus masyarakat sekitar juga banyak yang gimana ya ngelarangnya begitu bener-bener mengelarang ya ngelarang buat untuk situ tapi kita akan coba untuk camp disana kita akan bisa turahmi disana dan bermalam 3 beti-beti itu ya oke dok maju siap yuk saya siap ca siap iya dong beti-beti kita ya oke santai wah ini dia te siap te siap 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 ada jual jaru disini ya ini kaya lalang yang kebun haditan mati nih kaya lalang sebenarnya kesini juga bisa kaya lalau sebenarnya agak jauh nah ini untuk kebatu peti kesini ke puncaknya kebatu peti laut sini yang paling deket ya atau ke ya penambangan juga bisa laut sini sana juga bisa sebenarnya ya cuman yang paling simpel lewat deal banyak akar-akar ini akar terkambung akar terkambung itu lah Indonesia hale-hale masih lewat banyak jalur disini ya kesini ada dua juga jalur ada jalur lah-olak dan jalur ola kuata gas kesini allahu akbar ya ini yang disebut dengan tanda batu peti batunya gede ya cuman itu yang gede tuh yang di bawah tuh lihat tuh tadinya di mana om disini iya cuman jatuh hanya bertingkat ini iya 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 karena mungkin karena bangsa orang atau apa dan disini juga tadi banyak nabang-nabang iya betul om masih banyak orang bagus ya kayak kayak gua jadi sama di sana ya cuman kecil ya kecil om jadi untuk satu manusia masuk ya masuk satu orang masuk cuman kecil dan konturnya pun tanah jadi kalau kita masuk pun ragu takutnya apa kalau kita masuk bes kale yaudah baik cak kita hopi-hopi dulu ya sip oke pencet ya ini dia mereka sedang membuat untuk bikin tenda disini ya dan ini tadi masih cingwe bagian di video kengkwe go bed go bed ngopi-ngopi bed awas tuh kan kopi bed tuh mantap 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 ini buduk ini lagi bikin ini nih buat bikin tenda disini ya karena disini pada dasarnya bukan tempat camp ya cuman karena kita kita bikin camp disini ya ini batu petinya disini di bawah sini tentak tentak nanti ngosur gas kun camp ceria saking cerianya jam 7 udah tidur ale ale mantap mantap kita makan 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 bed makan bed makan dong dan ya selamat malam malam ini jam 7 lewat sekarang lagi kopi ya outside kopi santuy sekarang lagi isa ini di batu peti dok eh, mantap gak? mantap dari suasana baru untuk disini gak ada sunrise ya ada sunset dok ya karena disini kita bukan nyari itu ya sekarang adanya orang tampan woi hale hale cagibanya cak tepat baru ini mantap ya suasana enak ini langsung gelap ini belantara langsung dan itu ada lampu langsung pohon-pohon ini gak ada dataran disini gak ada dataran bed ya? gak ada ini buatan langsung tadi ya? buatan mantap lah yang penting ngopi ya? ngopi pokoknya sama ngopi gak sekun pokoknya apa? pokoknya aku ya ah he 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 h posisi sekarang di batu peti jam 12 malam langsung insya Allah saya mau camp disini ya nah inilah batu petinya ya cuman nih ke bawah kira-kira berapa meter ini dok batu ini dok kebawah ah ada dua meter tiga meter enggak tingginya lima meterannya tinggi batu ini ada lima peran lebih lah kalau ini kurang lebih lima meteran nah ini batunya itu ke bawah sana juga ada tuh ya insya Allah saya camp di sini semalamnya kenapa semalam karena saya logistiknya sedikit jadi cukup untuk satu malam saja ya bukan apa-apa dan di zaman milenial ini khususnya ya mungkin saya yang pertama kesini bersama Buduk Goben Usup Sukron dan Panca 6 orang yang ya istilahnya nginep di batu peti ini batu keramat di Gunung Sondong ini ya pernah ada dulu zaman-zaman tahun dulu pernah ada yang disini cuman ke sini belum pernah ada lagi ya mungkin sekarang saya sama 6 orang ini ya dan yang belum tidur cuman bertiga saya Buduk sama Goben yang sedang di dalam tenda oke ikuti saja sampai nanti kita pulang besok ya semoga nanti saya disini bisa sendiri amin 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 posisi di tengah hutan bersama mu'alim buduk hehehe duk hehehe sob ngopi dong ayolah ngopi lah tidur mulu ini kok bisa nih aduh api unggun kelihatan juga ya di sini pemandangan cuman gak sekali di lalang jadi hanya terhalang oleh pohon-pohon seperti ini dan pohon beringin yang tidak ada kuntinya karena mungkin lagi PPKM atau lagi sekolah online besok karena besok hari Jumat maka Bu siapa pengajarnya saya tidak tahu apakah ada yang bergelantungan tidak ada atau kaya bergelantungan dan Goben pun ih oke ini menuju batu petik jam 12 lewat ya nah ini batu gedenya ya saya bikin kemnya diatasnya ini di bawahnya konon katanya disini pernah ada yang hilang satu orang tapi Allah malam bisa wab ya kita hanya manusia biasa yang sedang mengeksplor apa ya sebuah misteri atau keramat yang ada di gunung sodong ini salah satunya ini batu peti ini cuman saya gak tahu yang mana yang batu petinya karena saya tidak paham dengan cerita-cerita jaman-jaman dulu ya yang menjelaskan tentang batu peti dimana titiknya kalau titiknya ini di sini daerahnya di sini cerita orang-orang tua dulu tandanya batu gede ini tapi tidak ada petinya di sini dan ada batu gede doang di sini ya tidak ada yang kecilnya katanya batunya kecil tapi saya gak tahu yang mana ya dan disana tuh ada lubang tuh ada beras galian satu disini satu lagi disana itu ada beras galian ya dan katanya yang hilang disitu tuh mungkin dia tidak pake maps tidak pake google maps mohon dimaklumi jadi itu ada lubang nah yang saya cari itu batu petinya tapi gak tahu ya yang mana karena sekali lagi kami hanyalah orang-orang biasa bukan paranormal apalagi parasetamol oke gas menuju ke puncak aduh ke atas sini cuman agak gelap padahal pake lampu ya gelap ya ini saya ekspor dulu disini jalan ke atas sana hmm ya ini daerahnya di saya turun dulu ke bawah hati hati pol menerabas terabas terabas iya ya kan lumayan can tadi ada yang lewat afakah itu seorang offliner atau jungler kita tidak tahu nah ini batu yang saya curiga iya ini sepertinya bagutunya bagus banget jadi berada di bawah pohon diganjal oleh pohon-pohon nah ini ini pohon beringin pohon beringin tapi tidak ada kuntinya kenapa ini ini batu saja ini ini di atas apa ya namanya batu-batu tanda batu peti itu tapi saya gak tahu yang mana yang batu peti ada toke kecil anak anak toke kecil sekali saya maunya yang gede itu matanya milhidi oke kita lihat ke atas sana apakah di sana akan ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh umat manusia pada sesungguhnya kemerdekaan itu ya lah hak sebenarnya bangsa kita sedikit ke atas karena cuaca udah mulai agak dingin aduh tadinya saya mau pakai live streaming cuman sinyal di sini agak kurang bagus ya ya gimana ya agak jelek gitu nah kesana itu ya di atas-atas tidak ada oke kita turun lagi saya maunya ke puncak tapi sendiri ini takutnya pecongnya ngejar kan saya gak pakai sepatu roda jadi saya takut terkejar tapi ini ada yang rengkas apakah dia akan jadi keeper terbaik di ajang olimpiade masih di pohon beringin yang tidak ada kuntinya kita akan melihat penemuan nggak pernah ada waaaaaaww ada budu bed ya sepanjang oke kita bikin api unggun tapi unggun tidak api waaaaaaaww sedikit eksplor kes selamat pagi waktunya sarapan ada mie, ada nasi, ada otak-otak, masreng, dan osis ya pagi ini kita sarapan ada kornet, otak-otak, dan masreng dan mereka sedang makan mie, mie sama nasi, sama otak-otak oke, selamat makan terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe otak-otak tanpa pengawet tapi bong